Cara Maudie Ayunda tahu Jesse Choi pasangan yang tepat dari beberapa hal. Memilih teman kuliahnya, Jesse Choi sebagai suami, aktris Maudie Ayunda sebut temukan beberapa hal yang buatnya yakin telah menemukan pasangan hidupnya. Bertemu saat sama-sama kuliah di Stanford University, Maudie mengatakan bahwa keyakinan itu timbul seiring berjalannya waktu. Dilansir dari Kompas.com, tahu setelah berjalannya saling mengenal sih sebenarnya, kata Maudie dikutip dari YouTube Mary Riana. Kayak visi-misinya, hal-hal yang dia percaya dalam nilai-nilai itu selaras banget sama aku, imbuhnya. Suami adalah wang istri baginya, menjalani pernikahan tak semudah yang terlihat. Karena itu, perlu untuknya memilih pasangan yang tepat. Bukan pasangan yang hanya bisa diajak bahagia bersama, tapi pasangan yang tidak lari ketika dihadapkan pada sebuah masalah. Aku selalu merasa bahwakan kalau dalam pernikahan, masalah pasti ada, konflik, drama pasti ada, ujar Maudie. Tapi aku percaya komunikasi kita dan cara kita problem solving itu sama, dan kita itu enggak pernah kabur dari obrolan, sambungnya. Kebiasaan mereka yang senang membicarakan apapun, ada atau tidak ada masalah, mencari solusi bersama, membuat Maudie percaya bahwa Jesse adalah sosok yang tepat untuknya menjalani kehidupan berumah tangga. Aku sempat percaya bahwa ketika kamu menemukan pasangan, kita tuh mencari Sommeone to go to war with, ucap Maudie. Kita mencari orang yang kita tuh kalau mau perang, mau bareng dia, bukannya justru mau bahagia bersama. Jadi dengan siapa kamu memilih untuk pergi berperang, dan aku mungkin akan memilih dia, lanjutnya. Maudie juga mengatakan, Jesse adalah orang yang sangat mendukung dan memberinya kebebasan. Dia itu sangat-sangat suportif juga, memberi kebebasan juga, in a good way, dan ada banyak kepercayaan dalam hubungan, kata Maudie. Mengutip ucapan CEO Facebook, Seril Sandberg, Maudie mengatakan bahwa bagi seorang wanita, memilih pasangan hidup itu seperti membuat sebuah keputusan dalam bisnis. Aku itu percaya banget, choosing your partner is your biggest business decision as a woman, ujar Maudie. Jadi itu benar-benar keputusan besar yang akan mempengaruhi kehidupan kita, karir kita, semuanya, sebagai seorang perempuan mungkin khususnya. Jadi itu keputusan yang berat juga, memilih siapapun itu, jelasnya.